Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat Selalu semangat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Hai teman-teman Hari ini kita akan membuat sebuah game baru Nah game ini Seat pernah lihat itu game-nya Ada di time zone Atau game-nya hampir ini Seperti permainan bola bimbong Nah seperti itu Jadi kita nanti akan coba buat pada Aplikasi Scrap Oke Yuk kita akan coba langsung ya Let's go Baik teman-teman Kita sekarang sudah berada pada scratch Untuk yang pertama-tama Teman-teman bisa hilangkan dulu Botnya Arduino Kemudian Kita siapkan polanya Misalnya pakai Pola ini Oke Kita kecilkan Ukuran polanya Seperti ini Oke Kemudian buat sebuah papan Untuk topan pemantulnya Pemantul polanya nanti Berikan warna Sesuai dengan kesukaan teman-teman Misalkan usah kasih warna merah Disini Seperti ini Terus duplikat Teman-teman Beri duplikat Biar berbeda Maka Diubah warnanya Seperti ini Ya teman-teman bisa Ijo misalkan ya Sebagai pembeda Oke Yang pertama Kita akan menggerakkan Papannya ya Yang warna merah ya teman-teman Kita menggunakan ini Terus setelah itu Teman-teman Jangan lupa kasih forever Dia bergerak Jika Nah Seperti ini Bergeraknya seperti apa Jika ditekan Tombol gitu ya Akan kita Pakai key paste Pakai W Pakai W Di duplikat Dan satunya Gerak ke bawah Pakai S Nah Untuk geraknya Karena atas bawah Itu suhunya Y Ya teman-teman Maka teman-teman Pakai ini Satunya juga Pakai ini Y Nah karena yang S Ini ke bawah Dikasih negatif Oke Coba Digerakkan Nah Seperti ini Bisa bergerak Teman-teman Pakai ini Supaya dia Tidak keluar Dari jalurnya Nah Pakai If on Add G Bones Ketika teman-teman Dia akan Dibuat Oke Terus Kemudian Teman-teman Gunakan Coding ini Pada spread Yang warna Ijo Juga Tinggal Tarik Aja Teman-teman Taruh Di spread Yang warna Ijo Oke Seperti ini Nah Maka dia Akan mendapatkan Kode yang sama Kita tinggal Nubah Aja Satunya Dikasih arah Atas Satunya Dikasih arah Jadi ini Untuk pemain Yang kedua Teman-teman Yang pemain Satu B sama S Pemain Duanya Atas Sama Bawah Oke Sudah Selesai Kita Koding Ke Bolanya Sekarang Kita Gerakkan Bolanya Sama Kita Menggunakan Ini Bolanya Akan Bergerak Secara Terus Menerus Gitu Ya Berarti Kita Butuh Forever Kemudian Bergeraknya Terus Menerus Drama 10 Step Seperti Gitu Terus Apabila Dia Menyentuh Papannya Warna Merah Gitu Ya Apabila Dia Tocin Gini Ya Gitu Tapi Kita Butuh If Dulu Ya Jika Dia Menyentuh Tocin Kita Coba Warna Merah Adalah Spread Dua Ya Maka Dia Akan Bergerak Ke Kanan Kita Menggunakan Direction Point To Direction Nah Ini Kita Gunakan Point To Direction Ke Kanan Kita Coba Cari Right Ini Sudah Betul Jika Dia Menyentuh Yang Warna Hijau Spritenya Kita Ubah Jadi Sprite 3 Dia Geraknya Kiri Nah Kita Coba Dulu Oke 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 Nah Kalau Dia Disitu Berhenti Bahwa Berarti Kita Perlu Pakai Ini Teman Dalam Nah Maka Dia Akan Terus Berjalan Meskipun Jadi Tak Menyentuh Nah Sekarang Supaya Lebih Bervariasi Lagi Maka Kita Gerakkan Bolanya Secara Acak Kita Gerakkan Acak Kita Menggunakan Perintah Operator Terus Pake Pix Random Kita Pake Pix Random Ini Sama Kayak 90 Derajat Ini Teman Teman Break Left Up Down Ini Sama Tapi Dia Dibuat Nanti Akan Dibuat Random Jadi Random 1 Ini Maksudnya Sudut 1 Ke Sudut Yang Nomor 10 Atau Besarnya Sudut 10 Di Kalau Tadikan 90 Kanan Ya Maka 90 Itu Dari Sisi Bolanya Maka Dia Bergerak 90 Itu Kesana Sraik Gitu Ya Kalau Dia Ustadz Kasih Up Tadi Maka Dia Akan Bergerak Ke Atas Atau 0 Derajat Gelsus 0 Derajat Gitu Ya Dan Jika Ustadz Kasih 180 Maka Dia Bergerak Ke Bawang Nah Ini Ustadz Coba Buat Dia Bergerak Kesana Dulu Kira Kira Pak Dia Habis Kesini Dia Akan Bergerak Ke Bawang Nah Seperti Itu Maka Ini Ustadz Kasih 120 Nah Itu Terserah Teman-teman Mau Pakai Apa Tapi Satu Kek Kita Coba Jalankan Seperti Itu Nanti Jadi Teman-teman Jadi Bolanya Bergerak Secara Acat Oke Selesai Supaya Lebih Nyaman Lagi Posisi Awal Bolanya Kita Tentukan Dia Berada Di Posisi 0 X 0 Y 0 Sebelum Memulai Bolanya Kita Beri Waktu Dulu Caranya Kita Buat Waktunya Dari Ini Takan Ini Say Halo Kita Jadi Hitungan Untur Satu Menit Aja Kita Kita Buat Dua Gitu Ya Satu Jadi Dia Sebelum Mulai Nanti Akan Melakukan Perintah Sebelum Bergerak Dia Makan Perintah Ini 3 2 1 Dia Baru Bergerak Oke Sudah Oke Saat Dia Bergerak Ke Ara Sini Tidak Menyentuh Iju Maka Itu Dikatakan Pemain Merah Ini Mendapatkan Point Kita Maka Kita Buat Istilahnya Gawang Gawang Dulu Bagi Kedua Pemain Teman Teman Buat Ini Seperti Ini Teman Teman Bisa Duplikat Dan Taruh Satunya Disini Supaya Lebih Mudah Lagi Teman Temannya Maka Ini Kita Ganti Warnanya Misalkan Yang Sini Itu Spread 4 Spread 4 Ini Point Untuk Milih Hijau Berarti Ini Kita Ganti Warnanya Menjadi Hijau Karena Ini Kalau Hijau Nyang Tuh Sini Maka Dia Sari Salah Temannya Ini Hull Untuk Pemain Merah Teman Temannya Sari Kita Ubah Jadi Merah Seperti itu Satunya Kita Warnai Hijau Jadi Kalau Polanya Menyentuh Hijau Bagi ada Poin Ada Hijau Nah Seperti Oke Sekarang Kita Buat Poin Ya Jika Polanya Nanti Menyentuh Warna Hijau Maka Dapat Tambahan Poin Oke Karena Ini Poin Bertambah 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 Maka Ya Kemarin Kita Gunakan Variant Kita Kasih Nama Poin Merah Satunya Kita Buat Dua Poin Hijau Oke Posisi Awal Poin Kita Buat 0 Kita Taruh Disini Merah 0 Hijau Juga 0 Terus Kita Buat Polanya Jika Dia Menyentuh Warna Hijau Maka Poin Untuk Hijau Menyentuh Warna Merah Poin Untuk Merah Kita Gunakan If 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 Ini Kita Taruh Disini Teman Teman Ya Satu Kita Mengerjakan Ya Sorry Ini Kita Lamping Nicolai 2 3 2 2 3 2 3 1 selamat menikmati seperti ini oke baik kita buat dia jika dia menyentuh maka kita pakai sesing atau sengin menyentuh spread nomor empat berarti menyentuh warna merah maka yang akan bertambah adalah poinnya warna merah dia akan bertambah kelipatan satu merah kita coba kita ambil if nya aja kita taruh di bawahnya sini nah seperti itu ini kita ubah poinnya menjadi warna hijau jika menyentuh spread nomor lima nomor lima ini menemui nomor empatnya oke kita coba dulu poinnya kenyataan sudah berfungsi ya sudah nambah poinnya ya temennya bisa dilihat oke oke kita buat lagi bolanya jika ada terdapat satu pul maka dia harusnya kembali ke posisi awal dan mulai hitungan lagi kita ambil hitungannya kita pakai ini kita ambil ini pakai 0 jadi dia kembali ke awal 0 kita masukkan setelah dia terjadi poin setelah dia terjadi poin ada kesalahan ya teman-teman ya ini harusnya dimasukkan ke dalam event oke masukkan ke sini nah seperti itu ya teman-teman ya oke nah kalau ada gul dia berhenti ke tengah dan dia akan kembali mulai berikut oke 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 sudah selesai teman-teman maka ini sudah hampir jadi teman-teman hanya kita butuh perintah batasan poin ya gitu ya teman-temannya maka teman-teman bisa batasi poinnya dengan menggunakan pertanyaan pertanyaan dulu mau poin berapa gitu ya misalkan berapa poin pertandingan yang diminta setelah gitu ya setelah itu ini ditaruh di awal-awal ya teman-teman ditaruh disini jadi setelah setelah kita tanya ini setelah dia di posisi 0 semuanya ini terus dia ke sini berapa pertandingan poin yang diminginkan gitu ya kita pakai fungsi itu lagi teman-teman kita masukkan disini ya ini ya ini kita coba tuh oke maka kita buat kita butuh ini N ini masukkan disini terus ini jadi untuk menjawab itu kita tentukan harus pada posisi berapa dan berapa gitu ya kita tentukan dulu kita pakai anspor jadi jawabannya itu kita batasi temen-temen kita batasi misalkan ini harus lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 21 jadi batasnya jadi batasnya dia adalah sampai 1 sampai 20 gitu ya kita masukkan disini kemudian kita butuh variable point ya temen-temen ya variable point karena poinnya juga akan bertambah atau berkurang gitu ya poin kemenangan kita pakai pertama-tama dia pada posisi jadi ini polanya adalah ada pertanyaan dulu kalau boleh menjawab seperti itu kalau sudah menjawab maka ini akan bergerak gitu ya akan bergerak jadi ini pertanyaan dulu dan akan menunggu setelah ini selesai 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 jawab maka dia akan bergerak gitu kalau ini ada di bawah ini kita coba ya temen-temennya nah ada keterangan seperti ini temen-temen nah ada keterangan seperti ini ini kalian isi nah antara 10 dan 5 kali maka dia akan oke ya iya oke oke 1 kosong nah itu sama poinnya batasnya 4 3 ya kita menangkan yang merah ini nah disini terlihat nah disini terlihat saat poinnya sama-sama empatnya kita buat coding bahwa semua scriptnya akan berhenti gitu ya nah karena ini ada dua pemain maka kita butuh satu-satu ini jadi kita gunakan fungsi broadcast temen-temen nah jadi kita butuh ini temen-temen broadcast ini kita buatkan dulu broadcastnya kita pemain pemain merah wind gitu ya kita buatkan broadcast ini oke kita taruh di merah kita lihat jadi nanti ini penghubungnya broadcast ini penghubungnya temen-temen ketika menerima broadcast pemain merah win apa yang terjadi maka pemain merah akan berkata yes saya menang ya saya yes yes and winner gitu ya terus setelah itu kasih perintah dia untuk berhenti untuk main merahnya ya temen-temen ya nah itu kata-katanya udah bagus nah setelah itu berhenti kontinnya semua ya temen-temen ya bisa terlihat lagi oke kita arahkan ke sini ya kita kirim perintahnya podcastnya setelah kita gunakan setelah poinnya sama gitu ya nah kita gunakan poin if kita menuju ke operator kita pakai sama dengan ini terus temen-temen ambil di variable poin hijau poin merah dulu ya temen-temen ya poin merah sama dengan poin win maka arahkan ke broadcast ini oke terus temen-temen taruh kita coba ya temen-temen ya kita menangkan warna merah ya kita buat dua pemenangnya 12 yes aku win mak dia belum dia belum berhenti maka temen-temen atur posisi yang disini ini ini harus tidak boleh dipisah ya ini harus masuk sini berarti ya jadi posisinya harus di spreadnya masing-masing ya nah ini spread 4 merah ya Oke kita coba berhenti habis itu dia stop kita utahin lagi kesini gimana kalau seperti ini ada dia berfungsi yang baik 12 ewing stop Oke sama ya temen-temennya wajah dipoleh disitu yang penting ada di dalam ini oke kita duplikat temen-temen untuk kita buat yang satunya masukkan ke sini boleh oke disini ini diganti warna hijau podcast-nya ditambah pemain merah pemain biru bintip oke terus kamu buat disini yang dibiluin kita disini kamu buat seperti merah hati di sini maka jika dia menerima ketika saya menerima top case pemain biru win maka yang terjadi adalah dia berkata iwin 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 terus kasih stop nah seperti itu ya oke kita coba teman-teman kita menangkan yang pemain biru ya misalkan dua poin nah dua poin oke pemain hijau ya maaf ya satu dua stop S両 stop iya oke Malu oke ketika berikutnya oke Ngi ngi pake dahubah jadi ijo ya sorry ya tapi salah ya ia maaf jika pemain yuk kita coba mainnya sekarang ya kita mulai kita tetapkan tiga untuk winner nya 21 Oke pemain merah mendapatkan satu poin teman-teman maniju nggak mau kalah ya terus maniju ya dan akhirnya dia poinnya satu sama teman-teman Oke dia terus bergerak Wah merah dapatkan poin lagi pemenangnya adalah merah dengan poin 31 Oke seperti ini teman-teman Terima kasih teman-teman gamenya keren bukan teman-teman nanti bisa bermain dengan ayah dengan bunda dengan kakak sama atau adik teman-teman Oke ternyata kita hebat loh teman-teman bisa buat game-game seperti itu ya kan itu pernah ada di timezone pernah ada di aplikasi playstore atau di itu wanyata mungkin itu seperti bola bimpong ya lagi makanya Ustadz beri nama permainan bola bimpong dan kita aplikasikan di dalam aplikasi script teman-teman pas keren itu kalau bisa membuatnya dan itu pasti bisa ya oke nanti pasti ada masalah teman-teman cari solusinya kalau misalkan masih kebingungan boleh langsung ya Ustadz A demikian ya Ustadz semoga hari ini luar biasa Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye